bang lagi pula memang kita suruh memang parkir gitu bang kok panggil bos kok kemari ini yang nyuruh Pak Bobi ya kok panggil Pak Bobi kemari ya aku patahkan batang leher Pak Bobi tuh sekalian mau kok, atau kok aja aku patahkan batang leher kok tunggu masa abang mematahkan batang leher kita pak kok paksa-paksa orang kok, saya ingat dari kok paksa-paksa orang kok paksa gimana? ya aku kan bilang aku kasih kias sama kok kan pake etol kita pak ya aku gak mau pake etol ngapain gue maksain bang memang kerjaan kita gini bang ya yang ngajarin gue kerja kayak gini siapa? ini programnya dari Pak Bobi ya aku gak mau tau ya Pak Bobi ya itu di lapangan biasa cuman yang paling saya tekankan bukan masalah nah patahkan leher bagi nasutionnya bukan, tapi ini petugas parkir kita yang jadi korban walaupun gak jadi dipatahkan lehernya tapi tangannya kemarin ditarik di jendela mobil dan mobilnya dijalani itu poin pentingnya karena sudah kejadian, sudah ada korban, sudah ada yang terluka kalau masalah patahkan leher kan belum kejadian ya Pak Kapor ya nah jadikan ini yang hari ini tadi Pak Kapor juga menyatakan sudah diamankan Pak ya sudah diamankan, tapi bukan karena patahkan leher ya bukan karena bilang mau patahkan leher Bobi bukan, tapi karena tangannya di jepit oleh pelaku pengenaiannya maksudnya ke penganiayaan karena di jepit di mobil terus mobilnya di jalanin jadi terseret petugas parkir kita itu gitu aja jadi upaya kita apa nih Pak terkait dengan untuk sosialisasi e-parking lagi nih Pak agar tidak ada hal seperti ini Pak ya ini kemarin salah satunya kita sosialisasikan cara sosialisasinya yang kita sampaikan memberikan perhargaan kepada Jukir ini saya berterima kasih dan menyampaikan tetap semangat kepada Jukir kita yang di lapangan tetap tegas menyampaikan pembayaran itu sudah menggunakan digital memang disitu disampaikan dan bilang itu pembayaran harus pakai digital terima kasih